Ada sejumlah kejangan lain yang ditemukan dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Rupampolri Irjen Ferdisambo. Kejangan tersebut diungkap oleh anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP Trimedia Pancaitan, selasa 19 Juli. Brigadir J diketahui tewas dengan beberapa luka tembak di tubuhnya, yang tewas selesai baku tembak dengan Baradae. Trimedia berujar seharusnya selongsong peluru dalam baku tembak tersebut tertinggal di tempat kejadian perkara yakni di rumah Dinas Ferdisambo di Durentiga, Jakarta Selatan. Selain itu, Trimedia menyebut seharusnya cacaran darah dari Brigadir Yosu atau Brigadir J juga ditemukan di lokasi penembakan. Trimedia juga menyoroti kejangan lain dalam kasus ini seperti CCTV yang dicopot oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, ada kejanggalan mengenai konferensi pers dari Polri yang baru diumumkan tiga hari setelah kejadian yakni pada Senin 11 Juli. Bahkan tak ada barang bukti selongsong yang ditampilkan saat konferensi pers tersebut. Padahal kejadian penembakan sendiri terjadi pada Jumat 8 Juli. Selain itu, Trimedia juga menyebut autopsi jenazah juga tak dilakukan secara transparan. Trimedia pun mengungkapkan pihak yang memberikan rekomendasi kepada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polis Yosikit Prabowo yakni memberikan penjelasan atas kejanggalan yang ditemukan olehnya. Hal ini menyangkut kreativitas dan reputasi Polri yang sudah dibangun hingga saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!